Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Yochialnia Hari ini aku akan buat risol mayonnaise Pertama kita akan potong telur rebus Aku rebusnya kurang lebih 10 menit Kita potong-potong menjadi beberapa bagian Ini telur rebusnya sebanyak 4 butir 200 gram mayonnaise Lalu tambahkan 2 sendok makan susu kental manis Tambahkan sejumput garam Lalu kita akan aduk sampai tercampur rata Lanjut kita akan buat kulitnya 250 gram tepung terigu Dan aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Lalu tambahkan 1 butir telur Lalu aduk sebentar dengan kocokan telur Ini sampai rata sedikit saja Lalu kita tambahkan 600 ml air Tuang airnya secara bertahap Lalu aduk kembali sampai semua adonannya tercampur merata Selamat menikmati 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 Lalu kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Dan kita aduk kembali Sampai tercampur rata Lalu kita cari adonannya Lalu kita cari adonannya Selamat menikmati Tekstur adonannya Tekstur adonannya seperti ini ya Adonan kulitnya Adonan kulitnya sudah siap untuk kita gunakan Tuangkan minyak goreng di atas teflon Sebelumnya teflon ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Lalu kita ratakan Dan kita lap pakai tisu Ini kita lakukan untuk pertama kali saja saat kita akan membuat kulitnya ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita tuangkan adonan kulit ke dalam teflon Lalu kita ratakan Kalau misalkan ada yang bolong-bolong begini Kita tambahkan lagi adonannya Tunggu sampai adonannya mengering Atau matang merata Kira-kira seperti ini Ini adonannya sudah bisa kita angkat Lakukan secara berulang Sampai semua adonannya habis Ambil satu lembar kulit Taruh di atasnya sosis konseler Sebelumnya sosis konseler ini aku potong-potong menjadi 4 bagian Ini aku pakai yang ukuran mini Lalu tambahkan potongan telur Dan kasih di atasnya lagi sosis konseler Selanjutnya kasih mayonaise secukupnya saja ya Lalu lipat kulitnya seperti amplop Nah kira-kira seperti ini Lakukan berulang sampai semua kulitnya habis ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu tambahkan air secukupnya Ini airnya dikira-kira saja ya Sampai adonannya tidak mengental Dan tidak terlalu encer Aduk terus sampai tercampur rata dengan air Dan siapkan juga tepung panir secukupnya Celupkan risol ke dalam adonan tepung Lalu ratakan ke semua sisi Dan taburi dengan tepung panir Lalu kita ratakan juga ke semua sisinya Lakukan berulang sampai semua adonannya Tercampur tepung panir ya Selanjutnya goreng risol dengan minyak panas dan api sedang Goreng sampai warna kuning keemasan Risolnya jangan lupa dibalik ya Nah ini risolnya udah mateng Matikan api kompor Angkat dan tiriskan Risol yang tersisa akan aku simpan di dalam freezer Risol mayonaise-nya udah siap untuk disajikan Selamat mencoba Bye